Halo Auto Lovers Namun meski diterpah isu-isu tak sedap, Rizky dan Lesti tetap menampilkan sisi kompak mereka Bahkan dalam satu acara, Raffi Ahmad yang memang ahli menggoda narasumbernya bisa juga menjebak Rizky untuk belak-belakan mengenai hubungannya tersebut Tak terduga Rizky memang menyebut bahwa hubungan mereka adalah settingan tapi netizen tidak boleh kecewa dulu karena settingan yang dimaksud adalah settingan dari Tuhan Sepertinya Rizky memang menyimpan hati untuk Lesti Ternyata bukan hanya cinta yang dibangun oleh Lesti Pelantun lagu melihatmu bahagia ini juga memiliki sekudang harta yang berlimpah Jajaran mobil mewahnya membuktikan bahwa ia bukanlah pria dengan modal tampang saja Ia memiliki kualitas yang mumpuni untuk menjadi pendamping putri Endang Muliana dan Sukartini ini Tapi tak mau kalah, Lesti yang merupakan jebulan dangdut Akademi Indonesia ini pun hadir dengan segala pesona dan prestasi Tak mengherankan jika kerja kerasnya juga membuahkan hasil Lalu siapakah yang lebih tajir di antara mereka? Mari kita simak 10 harta dan sumber kekayaan milik Rizky Bilar dan Lesti Kejora Penasaran Oto Lovers? Tapi tunggu dulu Oto Lovers Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya Pastikan untuk mengklik tombol subscribe dan like Anda tentunya 10. Mobil mewah Pria berusia 25 tahun ini memang pekerja keras Terlihat di beberapa postingan Instagramnya Memamerkan mobil-mobil mewahnya yang menurut penuturannya adalah hasil dari cara hidupnya yang hemat Terlihat BMW dan Mercedes-Benz mejeng menghiasi background fotonya Yang dibalut dengan nuansa putih senada dengan mobil putihnya yang mewah Bagaimana dengan Lesti? Simut ini ternyata juga menghadiahkan mobil SUV Mitsubishi Pajero kepada keluarganya Sebagai bentuk apresiasi atas doa dan dukungan mereka selama ini Mobil putih itu pun ternyata sering dikendarai Lesti bahkan hingga ke kampung halamannya Di usianya yang kini 20 tahun gadis yang disapa Dede Lesti ini ternyata tidak senang berfoya-foya dan memiliki goal tersendiri Meskipun dipundi rupiah sangat muda di raungnya Namun ternyata ia fokus pada tujuannya untuk terlebih dahulu membeli hundian Dan siapa sangka sekali manggung ia bisa mendapatkan 300 juta rupiah Kesuksesan tersebut berhasil mengubah rumahnya yang dulu hanya terbuat dari anyaman Menjadi istana megah yang diimpikan semua orang Sementara itu Rizky terlihat lebih menyukai rumah dengan konsep minimalis Dalam sebuah unggahannya di media sosial Pria kelahiran 12 Juli 1995 ini sepertinya memang kepincut dengan warna putih ya Terbukti mobil dan rumah serta kostumnya didominasi oleh warna ini Bukan Rizky Bilar namun Rizky Dangdut Akademi yang merupakan mantan kekasih Lesti Yang mendapat sorotan warganet karena terciduk mengenakan jam tangan mahal couple miliknya saat masih bersama Lesti Lesti juga kerap tampil di panggung dengan jam hitam yang telah menemaninya selama kurang lebih 5 tahun Sangat disayangkan tapi semoga Rizky Bilar akhirnya menjadi peraduan terakhir Dan Rizky Dangdut Akademi tetap melanggeng dengan istrinya saat ini Perayaan ulang tahun ke-21 Lesti sepertinya sangat istimewa Tak hanya mendapatkan kejutan dari rekan kerjanya gadis bernama asli Lestiani Andriani ini Juga terlihat berbunga-bunga karena mendapatkan kado dari pujaan hatinya Rizky Bilar Meski hanya alas kaki saja Tapi siapa sangka jika sepatu bermerek dari Itali itu ternyata seharga motor metik di Indonesia Kira-kira apa ya yang dihadiahkan Lesti untuk ulang tahun Bilar? Berlian Tidak hanya mengoleksi berlian tapi ternyata Rizky Bilar memang gemar menjadikan barang ini sebagai sumber penghasilannya Tajir melintir memang sepertinya cocok disematkan untuk pemuda yang satu ini Dan tentunya dia gak akan pusing lagi mili-mili kado untuk Lesti tahun depan Outfit kekinian Cantik, publik figur, dan bertalenta Ketiga kata ini memang cocok disematkan untuk dua sejoli ini Muncul dalam setiap acara di stasiun TV Menjadikan mereka harus tampil paripurna dan berkelas Maka jangan heran kalau outfit mereka sangat elegan Untuk gaun konsernya Lesti memang jorjoran dan maksimal menampilkan yang terbaik Namun percayakan ternyata Lesti tidak terlalu gemar dengan barang branded loh Kalian juga bisa kok tetap fashionable dengan harga di bawah 500 ribu rupiah Seperti Lesti ini Rizky Bilar memang sepertinya selalu bertabur barang mewah Tak hanya baju, rumah, dan mobil Namun bahkan perintilan-perintilan dan aksesoris pun seperti gelang Akan buat kalian gelang-gelang kepala Gelang merah tersebut dibanderol dengan harga 3 juta rupiah Wah, gelangnya aja bisa semahal itu ya Sebagai salah satu pesinetron yang tampil modis, Rizky tak pernah lepas dari kacamata Kacamata hitam miliknya memang selalu mejeng dalam postingannya di media sosial Kabarnya, kacamata ini dibanderol dengan harga di atas 5 juta rupiah Nomor 2 Tas Trendy Meski simple, ternyata Lesti gemar mengumpulkan tas mewah dan trendy untuk OOTD sehari-hari Tas nikki medium in vintage slender seharga 40 juta rupiah ini sangat terlihat klasi di tangan Lesti dipadu-padankan dengan outfit casual sehari-hari Sebagai penyanyi dangdut kondang, wajar saja jika Lesti menginvestasikan uangnya untuk mikrofon Tapi, Lesti cukup beruntung karena ia mendapatkan banyak supporter dan fans yang ternyata menghadiakannya mikrofon mahal Pemilik Yonder Music, Adam Kedron salah satunya Saat ulang tahun yang ke-17, Lesti menerima kado manis dari fansnya di negeri Pamansal Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda Dan satu lagi guys Gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian Agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat Oke, see you on next video